Terima kasih Lumayan ya, maksudnya belan tangan itu gimana? Tiap bulan, tidak teratur Dan kalau waktunya datang, suka harap-harap cemas Ini jangan-jangan nambah lagi strip 2 ini Takut nambah anak atau apa Jadi gini, bicara soal mens yang tidak teratur itu Bapak-Ibu sekalian juga, itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi Tidak bisa kita bilang, oh ini pasti batalan susah hamilnya atau bergerak Itu semua perlu pemeriksaan lebih lanjut Bisa karena mungkin siklusnya memang seperti itu Atau dia punya masalah-masalah tertentu yang mempengaruhi hormonalnya Biasanya mungkin masih banyak bertanya Memang siklus mens yang benar itu gimana? Bentar itu jangan dijawab Siapa yang bisa dijawab, dapat hadiah? Nah Ibu, hatlan MC bisa dibantu? Ya, siap Nampingnya ke Ibu tadi yang paling depan ini Ya, berdiri gue boleh? Boleh gue? Ini aneh ya, baru mulai udah hadiah ya? Gak apa-apa gue, pokoknya hadiah terus hari ini Berikan tangan untuk Kelly dong Berikan tangan untuk Kelly dong Nanti Dr. Arief yang memutuskan dia benar atau tidaknya ya Silahkan di bawah kanan, terima kasih Ingin menjawab, selamat siang Saya pertama kali ke sini untuk jawabannya Kalau men yang menstruasi yang secara normal Itu biasanya dari tanggal 1, misalnya tanggal Januari tanggal 1 Nah mennya tanggal 1, misalnya sampai tanggal 7 Nah bulan berikutnya, misalnya Februari tanggal 7 Berikutnya kontinu Setahu saya itu sih dokter, terima kasih Oh, oke Gimana Pak Muda Dator? Mau dikasih pertanyaan ke yang lain atau gimana? Atau saya jawabannya? Jadi jawabannya kalau bicara Seperti itu memang ketemu 30 sampai 30 ya Bu ya Jadi sebenarnya jawabannya ideal Yang paling benar itu adalah Siklusnya itu sekian hari sampai sekian hari Misalnya 25 sampai 35 hari Nah jadi Persiklus menstruasi itu selama Nah masih 25 sampai 35 hari Bisa kita katakan itu cukup normal Apabila tidak disertai dengan Berdaerahan, bervaginam di waktu-waktu yang lain Nah jadi sudah dianggap betul atau belum tepat? Kasih Kak ya Kasih Kak ya Jadi sebenarnya Resiklus menstruasi itu belum tentu nggak bisa dapat keturunan Jadi banyak faktor Nah tapi Apakah ada cara Supaya orang yang menstruasi yang menstruasi Sudah 5 tahun Belum punya keturunan Ada cara nggak secara menstruasi yang bisa dilakukan? Banyak hal Ya terutama memperbaiki hormonnya Dan juga dengan cara memperbaiki gaya hidupnya Ya kalau selama ini mungkin Dalam tekanan atau dalam stress yang cukup berat Ya perempuan itu harus Bisa mengendalikan stressnya dengan baik Memanajemen stressnya dengan baik itu pertama Karena sangat dipengaruhi sama moodnya Yang kedua Dengan Tidur teratur Lalu kemudian olahraga Dan suplementasi Kalau saya sih Harapnya suplementasi yang bisa membantu ya Misalnya Makanan-makanan yang sifatnya bisa membantu Pembangunan dengan baik Contoh Makanan kayak buah-buahan seperti semontan Lalu kemudian makanan seperti Daging nabing Itu juga bisa membantu sebenarnya Banyak hal sebenarnya bisa membantu Kalau kita dari sisi medis biasanya kita akan berikan Kerapi Tahu memang sangat berantakan sih busnya Ya sangat berantakan Abis-abis Abis-abis suntik Abis-abis hormon Apa namanya Pil Lalu kemudian Eh iban gitu ya Kayak Kayak bukan ayudi Susuk Tapi sekarang udah jarang Itu kan pengaruhi hormon Kalau spiral gak Enggak mengaruhi hormon Nah setelah dilepas itu Kita bisa sarankan dia untuk Memulai daya hidup baru Sehingga hormon Oke Jadi secara medis sebenarnya bisa Cuma Banyak gak kesini wanita yang takut ya Kalau kita pergi medis Apakah di Takut dikure Takut dikasih obat dan sebagainya Ataupun Jadi Kepala Sebenarnya Takut dikure So, but in GeLink we have a solution. The solution is iVita. When you take iVita, you have to take it continuously for 3 months. Oke, jadi, solusi tentu kita sudah tau ya semuanya iVita. Tapi hari ini yang kita bagi adalah, treatmentnya bagaimana, dosisnya bagaimana. Nah, tadi dibilang adalah harus diminut secara rutin selama 3 bulan. Banyakkah konsumennya yang sebulan nggak berhasil berhenti? Jadi jangan lupa nih, hari ini videonya, nanti kita akan buat videonya, supaya nanti disampilkan harus 3 bulan minimal, dan secara berurutan. Ayuvita akan membuat organ-organ pribadi, moisturis dan lubrits, akan membuat organ-organ lebih mudah. Oke, jadi Ayuvita akan membuat organ inti wanita itu lebih moist, lubrikasi, kelebih lembab, cairanya lebih normal, lebih siap seperti ini. Ya, lebih siap untuk... Ya, younger lah ya. Lebih muda ya, bu, lebih muda boleh ya. Lebih muda tapi kalau... You can't get it like it. When it's you, you take it for a longer time, the organ become muda-muda. Jadi, intinya, keujinya adalah... ...ultin konsumsi secara teratur. Nah, tapi, apa? What? I see them do it with you, with the women's bodies. Yeah. See, Ayuvita, they balance the hormones. The woman body is very complicated. First day of period, middle after period, 30 days after period, the mood, the body, the hormones changes. Oke, wanita itu sangat... ...unik, kompleks. Siapa yang suami-suami? Ada istri? Ada? Gimana? Gimana kalau istrinya lagi mens? Jangan deket-deket. Ngomong A, salah. B, salah. C, salah. Ya, benar apa? Ajak, belan. Bukan, kita yang ngomong dulu. Intinya sama ya. Ini dia terumah bilang, wanita itu sebelum mens, setelah mens, itu moodnya itu swing banget. Makanya penting banget ya, dok. Kalau kita lagi pengen lagi program nih, suaminya juga penting. Jaga moodnya si istrinya. Karena hormonnya naik turun. Hormonnya naik turun, soalnya. Ayuvita has natural ingredients. When you consume after one month, the period will come on time. Will last for four days. This shows that you're a healthy woman. Jadi, kalau dikonsumsi secara terus-menerus selama satu bulan, itu siklus mensnya akan membaik. Dan saya sudah buktikan nih, di siklus saya sendiri, juga siklusnya berantakan. Tapi minimal tiga bulan, betul. Karena di satu bulan, itu masih berantakan. Ya, nanti mungkin yang sudah punya konsumen ataupun keluarganya sendiri coba, satu bulan pasti itu mau ada perubahan. Tapi di tiga bulan, dia akan mulai berubah. Tapi jangan harapkan yang instan ya, dok, ya. Betul. Karena tubuh manusia itu bukan kayak order meal mobil yang bisa ganti lah. Ganti lah, simpropot, ya. Karena ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Apalagi ini bicara soal hormon. Bicara soal hormon, kita harus konsisten konsumsinya. Kalau kita konsisten konsumsinya, mata, tubuh kita juga adaptasinya juga gampang. Kalau tadi yang tadi di ucapkan sama dokter Upam, juga itu siklus restorasi bisa maju 4 hari. Memang normalis seperti itu. Jadi akan maju 4 hari, 4 hari, 4 hari. It is very common for women, not only in Indonesia, even India, all over the world, to experience dryness, to experience itching, stress, taking care of children, taking care of bodo swami. Suami bodo. Suami bodo. And, suami want to come to the wife in the malam, but because the istri stress, istri sepo away. No, para. But, I will be jump. After 3 months, istri, panas, panas. Wow. Oke. Ini gue tertangis, gue tertangis. Tentangis kayaknya. Ya pokoknya intinya, kalau belum minum ayu vita, istrinya gak suka sama suaminya, kecuali bawa uang. Tapi kalau udah maka ayu vita, gak bawa uang juga, suka. Nah, udah gitu intinya ya. Bisa meningkatkan ini ya, hormonal yang bisa meningkatkan libido pada wanita. Karena memang banyak sekali beban wanita pada saat siang hari, pada saat malam hari dia ajakin, biasanya makmoh ya. Tidak tahu ya. Tapi, insya Allah langsung panas-panas. Buru banget sama usia juga. Biasanya, the age of woman, ya, ya. Tapi aku punya pengalaman berbeda, soalnya. We, 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 sir for Dr. Rupam first, so. Once she attends puberty, when she starts menstruating, you can start ayu vita. Saat mulai, mens boleh langsung konsumsi ayu vita. And I tell you, there is so much of, you know, cancer in women. Banyak sekali cancer di wanita. So many women remove the uterus. Why? The reason first, it begins with irregular period. Because irregular period, it gets cyst. Because cyst, chance of cancer. So, first reason is irregular period. So, we, I hope you could break in the first stage itself. Irregular period. Okay. Okay. Okay, jadi semua biasanya wanita itu punya banyak gangguan, ya. Betul ya, wargan seksualnya. Karena awalnya apa? Siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi, jangan angkat ringan, nih. Bahasa, paling sering banget, deh. Kalau anaknya masih gadis, masih apa, kok medisnya terhantakan, ah, nggak apa-apa, masih gadis. Ibunya juga gitu. Iya. Saya juga begitu. Padahal jangan, tadi dokter bilang, awal dari terbentuknya kista, sering gak sekarang banyak yang kista? Banyak banget, kan? Awalnya apa? Siklus menstruasi yang tidak teratur. Dari kista baru mulai ke kanker. Jadi, awalnya apa? Siklus menstruasi yang tidak teratur. Dan apa yang dilakukan? Ayuvita adalah solusinya. Betul, dokter Rumpa Mek? Jadi, kita ingin tahu tentang Ayuvita. Bukan selasa? Just be patient, take the program regularly for three months. You take your picture before you start, you take your picture after. What kind of picture? Selfie. Oh, selfie. What's the reason? I didn't talk about selfie. So, what kind of picture? Take selfie, full body. Okay. Okay, let's play. After one month, your body improves. After two months, improves. After three months, your kulit, your extra, all go down. Continuus three months, no break. and you see the results. Your friends, your family will ask, hey, what are you doing? Ayuvita. Ayuvigo, ayuvigo. Oke, oke. Oke, D. Rumpa Mek bilang, intinya adalah konsisten selama tiga bulan. Jangan pernah putus asa, jangan menyerah tiga bulan. Supaya semangat, apa yang dilakukan? Ambil foto sebelum, dan ambil foto setelah. Karena dia akan melihat, ya, baru sekali lihat. Foto dulu nih. Bulan pertama, foto. Bulan kedua, foto lagi. Apa dilaman fotonya? Satu, full badan. Nanti akan kelihatan berubah di wajah, di kulit, dan supaya. Jadi kan, Ayuvita gak cuma ke siklus menstruasi. Dia mau pengalori hormon wanita. Kecantikan berbegus. Ibu-ibu sekalinya. Jadi, ingat, foto selama tiga bulan, nanti akan lihat di hasilnya. Oke, mungkin gitu ya. Jawabannya, Ayuvita adalah solusinya, tapi fokus selama tiga bulan minima. Jangan kawalnya, tiga bulan. Terima kasih.